Intro Meski mendoai polemik, Menteri Tenaga Kerja Ida Fauzia bersikeras. Aturan permenakar nomor 2 tahun 2022 memihak masyarakat, terutama para pekerja. Ida memastikan dengan aturan baru tersebut, pekerja dapat menjalankan kehidupan dengan baik di usia tuanya. Menteri Tenaga Kerja Ida Fauzia akhirnya buka suara terkait pro-kontra, usai pihaknya mengeluarkan peraturan Menteri Ketenaga Kerjaan nomor 2 tahun 2022. Menurut Ida Fauzia, aturan baru ini dibuat pemerintah untuk memastikan masyarakat, khususnya pekerja, menjalani masa tua dengan baik dalam kelangsungan hidup ke depannya saat usia tidak produktif lagi. Usaha kita semua untuk menyiapkan agar para pekerja kita di hari tuanya, di saat sudah tidak bekerja, mereka masih dapat melanjutkan kehidupannya dengan baik. Sejak awal memang program JHT ini dipersiapkan untuk kepentingan jangka panjang. Sementara itu, petisi tolak per menaker nomor 2 tahun 2022 tentang aturan baru pencairan dana JHT yang baru bisa dicairkan 100% pada usia 56 tahun telah ditanda tangani lebih dari 381 ribu orang pada pukul 9 pagi tadi dan diperkirakan masih akan terus bertambah. Petisi yang digagas oleh Suhari ET ini ditujukan kepada tiga pihak, yakni Menteri Tenaga Kerja Ida Fauzia, Kementerian Ketenaga Kerjaan, dan Presiden Joko Widodo. Terima kasih telah menonton!